Pimpinan di BRD Kota Madiun telah resmi dilantik. Pimpinan Dewan Perwakil Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun saat ini telah resmi dilantik Selasa 24 September 2019. Pelantikan Ketua DPRD Kota Madiun sesuai SK Gubernur Jawa Timur No. 171.401-1315-011.2-2019, Ketua DPRD dijabat oleh Andi Raya Bagus Mikosaputra SH dari PDIP. Sedangkan posisi Wakil Ketua dijabat oleh Dr. Andes Istona MPD dari Partai Demokrat dan Dr. Andes Haji Armaya dari Partai Persatuan Indonesia atau Perlindung. Pada kesempatan itu, Wali Kota Madiun Haji Maidi mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Kota Madiun yang telah resmi dilantik saat ini. Menurut Maidi Jelannya, pemerintahan akan semakin sempurna dengan ditetapkannya pimpinan Dewan Definitif di wilayah pemerintah Kota Madiun. Maidi juga menambahkan bahwa program-program pemerintah daerah yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kota Madiun dapat segera direalisasikan. Eksekutif dan legislatif bisa bekerja bersama mulai dari perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan dalam program tersebut jelasnya. Sementara itu, Andi Raya, BMS Ketua DPRD Kota Madiun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya akan segera bersinergi dengan seluruh anggota DPRD. Selain itu juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Kita berpikir semua untuk rakyat, semua untuk rakyat, semua untuk rakyat, semua untuk rakyat. Terima kasih telah menonton!